Intro Assalamualaikum Ustaz Saya ingin nanyakan Ada Ustaz yang mengatakan Ada beberapa orang yang menurut kita mungkin gak waras atau gila gitu kan Lalu dia disekatakan wali gitu Bagaimana tanggapan Ustaz Misalnya contohnya seperti Abib Sehan Ada di dalam tasawufnya Di dalam Islam itu namanya Majzub 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 itu artinya orang yang ditarik Ditarik bagaimana? Didekatkan kepada Allah Didekatkan kepada Allah Dan itu kadang-kadang ya memang orang wali Orang wali seperti itu Dan orang wali yang seperti itu gak ngerti uang saudara Gak ngerti dunia Ya memang ya ada orang seperti itu Majzib orang-orang Majzub itu memang ada Ya seperti sebagian Habib atau sebagian Kiai yang Majzib memang benar-benar ada Sejak dulu memang ada Dulu itu pada masa ulama salaf yang terkenal Majzub itu Imam Shibli Abu Bakar Ash-Shibli Nah orang Majzub ini Kalau berjumpa dengan wali yang lebih tinggi makomnya bisa sembuh Karena itu lagi gak sadar Gak sadar karena apa? Karena ingat pada Allah sampai gak sadar Mungkin karena mahabbahnya cintanya pada Allah luar biasa Orang itu kalau cinta luar biasa bisa gak sadar bisa gila Makanya disebut Majnun atau Majzub itu wali Imam Ash-Shibli ini suatu ketika datang ke tempatnya Imam Junid Istrinya Imam Junid lagi gak pake kerudung waktu itu Melihat Ash-Shibli muridnya datang Istrinya ini pake cadar Langsung pake kerudung pake cadar Kata beliau apa? Kamu pake kudur Dia gak sadar Gak lihat kamu dia Akhirnya dipukul oleh Imam Junid Pingsan Setelah siuman Hilang jadabnya Nah orang-orang seperti itu memang ada Kisah-kisah orang jadab itu ada Cuma sekarang semakin jarang Semakin jarang Kalau dulu banyak Sekarang ini para wali memang banyak yang mestur Ditutupi oleh Allah Mengapa? Karena zaman ini sekarang zaman materi Orang kebanyakan memandang materi Karenanya yang waib-waib ditutupi oleh Allah Tapi kalau mencari mereka Kalau mencari dengan sungguh-sungguh Ya bukan berarti gak ada Dijumpahkan oleh Allah Kalau bersungguh-sungguh Ada lagi? Terakhir ya Pertanyaan terakhir ini Karena biasanya jam sampai 9.30 Kajian disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanyakan Tentang seorang ulama Yang mengarang kitab hikam Iaitu Ibn Tayilah Apakah beliau seorang wali Jazawal Khair Ibn Tayilah Ibn Tayilah Ini termasuk wali Allah Beliau muridnya Imam Abu Abbas Al-Mursi Abu Abbas Al-Mursi Muridnya Imam Abu Hassan Ashadili Beliau terkenal Kalau termasuk wali Allah Saya pernah ziarah ke makam beliau Di Khairul Di Mesir ya Tahun 2019 Kalau dari kitab-kitabnya Dan kitab-kitabnya Ngaruh memang Pengaruhnya luar biasa Di kalangan orang-orang soleh Di kalangan para sufi Kitab-kitab beliau Mutabar Kalau bukan wali Gak laku Di kalangan ulamah sufi Walaupun kita gak tahu Makamnya bagaimana Tapi ya kita yakin Seperti beliau Mestinya sudah wali Wali Allah Yang mengarang kitab Al-Hikam Dan kitab-hikam ini Menjadi kajian Di pondok-pondok pesantren Sama dengan kitab Yahya Ulu Middin Bang Ghazali Itu juga termasuk Wali Allah Saya kira itu ya Yang perlu kita Dan kitab-pondok pesantren Terima kasih